Yo, hello boy, welcome back di CWL hari ke-2 Dan ini ain't ketinggalan Super Archer Blimnya Kayaknya boy, kalau dilihat-lihat dari spellnya sih ya begitu serangan awalnya Di sini MGP bermaule ngelawan TH-14 baru naik Pakai Super Archer Blim dan Barbarian Super Mirip sama serangan yang kemarin, sama aja sih sebenernya Bedanya yang kemarin itu defense-nya lebih tinggi daripada yang sekarang ya Kemarin tuh udah banyak yang di-upgrade defense-nya Kalau sekarang masih di TH-13-an Jadi harusnya aman-aman aja boy Dan 2 hari ini lumayan hoki ya ketemu lawannya yang B aja Cuma gak tau hari ketiga nih Moga aja masih lanjut hokinya Ya boy, ada serangan Al-Fatah member baru banget di klan ini ya Dan ini serangannya lumayan menarik boy Main Queen Chas Valkyrie Kita lihat dan pelajari boy Kali aja yang pengen kan nanti main Valkyrie ya Di sini dimulai dengan narik CC pakai balon Isinya naga 2 biji dan di Queen Chas boy buat nge-kill naganya Di Poison juga Ini defense-nya belum pada di-up ya enemy ini Cuma Inferno sih udah ya King-nya sama X-Bow biasa lah Major defense itu emang selalu duluan Queen-nya mau kemana nih? Ngelawan King Ngambil Storage Ada Tesla ke kanan apa ke kiri nih ya Eh ke kanan, ke atas apa ke bawah nih boy Apa masuk? Masuk sih harusnya Baby Dragon-nya kasian banget ya Langsung kena air defense Tapi harusnya itu gak perlu ya Baby Dragon Soalnya Army Camp-nya jarak 2 itu lumayan jauh Lebih deket lagi ke arah Klan Kastil Dan ada Wallbreaker lagi buat masuk Ngambil Eagle Artillery Joss ini Queen Chas-nya Spell amarah buat healernya ya Biar Queen-nya balik lagi ke darah penuh Karena ini ditembakin 2 X-Bow ini gak main-main ya Kemana Queen? Wow Queen-nya ke bawah langsung mulai gak sih? Biar gak kena single Langsung dipasang Witch sama King Dari arah bawah dibekuin dulu singlenya Lawan enemy Queen aman-aman aja Pakai equipment beku King-nya pake gempa sama gauntlet Warden-nya normal ya Gak ada yang berbeda Queen-nya ability Nah itu Boya yang takutnya Frozen Arrow ya Seperti biasa Gak nambah darah cuy Pas buka ability-nya Dan healernya hilang 1 Queen-nya aman-aman aja King-nya buka Artquake Boots Warden-nya telat gak sih bang Valkyrie-nya udah jauh ya Ketangkep gak nih? Dikasih jump spell buat masuk ke arah TH sama Tesla Dikasih healing spell juga Warden majuan gak sih? Meledaknya itu loh yang bermasalah Untung aja masih pada survive Valkyrie-nya dikasih spell amarah Ngamuk tapi pada keluar Healernya nge-heal Valkyrie sih oke ya Cuma ini multi Inferno Ada Hog Rider dari si Jebarak Keluar Ngambil multi Inferno sih bisa-bisa aja Boy Kalau nanti multinya udah hancur ya Singlenya udah bisa dikeroyok sih ya Ada Valkyrie banyak Ada Hog Rider kena Tornado Aku trauma dengan Tornado Kalau nonton mau main Valkyrie enak ya Kalau main tuh males Queen Chast-nya Sama males Valkyrie-nya juga sih sebenernya Boy ya Gak kayak Hog atau Lalonde yang simple aja gitu ya Dan jelas mau kemana arahnya Valkyrie tuh kadang out of nowhere Uang aja telat Wallbreaker belok Tapi Alpha Atta ini berani ya main Valkyrie Nice lah Boy Ya sudah menambahkan sedikit warna pada CWL hari kedua Ya Boy yang menyerang base ini Yang bentuknya out of nowhere Pakai Queen Chast-Lalon Pasukannya kayak gini aja Boy Bawah haste cuma 2 Harusnya cukup sih Pakai Log Launcher juga ya Buat jebolin tembok Sekalian ngambil Inferno Moga aja bisa ya Kita bakal nge-charge dari arah kiri Boy Ke bawah Nanti dimasukin ke tengah-tengah Ke arah air defense Archer Queen-nya Isi CC-nya naga Ini Minion dulu Buat ngambil building pojokan Kasih poison spell Buat naganya Ini ke atas gak sih Enggak ya Enggak lah ya Karcher Tower harusnya ya Keras juga naga yang satu ini nih Ayolah Ayolah Ayo mau tau aja jalannya kemana nih Ah Karcher Tower aman Udah ya aman Pokoknya kalau udah Karcher Tower Maman-aman aja Boy kasih tes balon Santai dulu ya Kita kirim Wallbreaker-nya Ke arah air defense Yeh malah ke klan kastil Ya udah gak masalah Boy Kesitu juga bagus Terus turunin King Buat nebe archer tower cannon Sekalian potong Log launchernya Diturunin diantara King Sama Queen Kenain ya Single Inferno-nya Sayang coy Bisa diambil itu Pakai log launcher Isi CC-nya Rocket Ballon Jadi moga aja bisa ngambil TH Kalaupun nanti Belok ke Eagle Atau ke Exbow Ya udah lumayan aja ya Ngurangin damage Yang diterima sama Queen Enak kan Single Inferno-nya Hancur duluan Dan alasan Aing Pakai roket ballon Diisi log launcher Supaya nanti healernya Gak selingkuh ya Kalau isinya Yeti Itu udah pasti selingkuh Boy healernya Ikut-ikutan sama Yeti Maju-maju Gak seru ya Dan ternyata Rocket Ballon Aing Ngarahnya ke Exbow Jadi gak masalah Lumayan aja Queen-nya juga masih Kuat banget Disini bisa dapet TH Eagle Dan langsung masuk lagi Nanti ke Inferno Kita gas-kin lalu aja Dari area atas Dan area kiri Ya Kasih Grand Warden-nya Kasih Minion Kasih Headhunter-nya juga Jangan lupa Buat ngambil Enemy Archer Queen Dan disini Aing memutuskan Pakai Rage Game Gak live game ya Karena ini Single Inferno Semua lawannya Jadi harusnya Kuat-kuat aja ya Ini kasih Rage Spell dulu Buat Queen Be Queen juga Single Inferno-nya Supaya Queen-nya Masih punya ability Sampai besok ya Ini satu balon Turunin aja Di Archer Tower Lajur balon Yang di tengah Bakal kemana Kemana-mana Dan buka aja Grand Warden Ability Ya Buat ngelindungin Semua balon Yang lagi mencar Sebenernya Boi gak tau Yang juga mau pada kemana Ada Air Sweeper juga Yang ngeselin Skelly Trap-nya Nongol lagi Nongol lagi Udara semua Orang ini terbiasa Diserang pake naga Base-nya Jadi Kebanyakan Skeleton udara Bekuin dulu Single Inferno Selagi Queen-mu Kulin-mu kulin tembok Dan akhirnya Queen-mu kulin Inferno Tower terakhir Ada Wizard Tower sih Tapi turunin goblin dulu ya Buat ngambil penyimpanan Ini Archer-nya juga Diturunin aja Boleh kali ya Daripada dipegangin mulu Kan masih ada Satu spell kebut Langsung diturunin aja Boy Dan Rata Sudah Enak banget ya Kalau Bintang 3 tuh ya Enak enggak sih Enggak ya Oke boy Aing ada satu akun lagi TH12 Iya boy Ini akunnya Bento dengan Tropicosong Cuma masalahnya Ini enggak ada King ya Dipaksa enggak sih Paksa aja Kali King-nya ya Kita jual ramuan Boy Buat beli buku Hero Belum lama juga Nge-upgrade King-nya Baru sehari yang lalu Jadi enggak masalah lah ya Kalau kita bukuin Ini jual-jual aja Yang enggak dipakai Builder Danem ya Jadi Bahan-bahan Buat Builder Base Nggak terlalu butuh Boy Kita beli aja Langsung Bukunya 500 ya Pakai ke King Oke lah boy Langsung Beres Barbarian King-nya ya Dan ini kita Beli CC dulu Tapi ini Jangan log launcher ya Ini harus Flame Flinger Dengan isi Super Minion Sama spell beku Boleh lah ya Iya boy Aing mau Flame Flinger Inferno kanan Dan geledek Inferno kiri Tapi ini Mortarnya Harus diambil dulu ya Oh Oh Mantep Barbarian super dulu ya Buat Cannon-nya boy Nyampe banget itu Terus pasang Flame Flinger Di belakangnya Udah ya Itu bisa ngambil Multi Inferno boy Terus potong Bar sup di atas kiri Aduh nggak boy Danter sama archer Di pojokan ya Di atas sama di kiri Ke boy danter Enak ini Bisa ngambil King Oh bar sup juga kuat Ternyata ya Yaudah lah ya Bar sup aja boy Ini bar sup lagi Bersihin Bar sup lagi Kita masukin Bar supnya nanti Ketengah ke archer Tower Mortar Situ Dan kita masukin Ke single Inferno juga ya Jangan sampai King sama queen Yang di lock Sama single boy Ice golem dulu lah ya Buat tb-an Terus turunin king Queen Grand warden Darat Ini bar supnya Masukin ke dalam Single Inferno Biar di tb Sekalian biar Ngambil juga sih Walaupun Ngamukulin queen dulu Poison buat dua naga Oke Barkingnya ikut Kedalam Inferno Ternyata ya Gak mau gitu Jalan bareng queen Lurus Gitu enak Ngejar queen sih tadi Sementara Flame flinger Masih aman-aman aja sih Di area kanan King juga balik lagi Masuk ke dalam Ada skeleton Ada tornado Barbarian kecil lain Dua Giant bombnya GG ya Udah tornado Giant bomb Skeleton lagi Darat Tadi yang nyerang udara Skeletonnya udara Sekarang yang nyerang darat Skeletonnya darat Sangat tidak memihak Sekali bung Ini bekuin dulu Kanan-kiri X-Bowenya ya Nembakin queen semua Nggak enak juga ya Barsupnya turun-turunin Boy Queennya Ah Satu X-Bowenya Nembakin warden sih Oke Jangan ke queen semua Kasih ya Nanti siapa yang ambil TH Kalau tidak ada archer queen Super minion juga udah keluar Dari flame flinger Queen masuk ke dalam Barsupnya turunin lagi Di area luar Queen ability Panah gede Queennya ngambil TH Nggak sih Dapet Nggak queen Dapet ya Oke Dapet TH Boy Ini barsupnya turun-turunin Ini Defense-nya tinggal single target Semua ya Turunin aja Semua barsupnya Wallbreaker juga turun-turunin Boy Buat jebolin tembok Freeze-nya pake Baby dragon turunin Ya Tinggal satu air defense Dikroyok barsup Mau ngapain ya Durasi masih lama Boy Nggak ada yang ketinggalan juga Enak banget Main barsupnya Gitu-gitu doang Bisa rata lu CWL Nah Jadi kalian Kalau bingung Mau main apa ya Mau nyerang base Pake apa Barsup aja udah boy Nggak usah bingung Kita lihat Posisi sementara Weh ntar dulu nih Ada siapa nih Sinti nyerang nih Boy Sinti ini seru ya Soalnya lawannya tuh Kalau nggak sejajar TH-nya setara 13-13 Kalau nggak 14 gitu Jarang Sinti ini Dapet prematuran Dan dia ngegeledek Scatter shot Ngegeledek apa itu Inferno ya Disini langsung diturunin Ada king sama royal champion Dari bawah Warden walk Dari arah kanan Bismillah dulu ya Sebelum nyerang Bener boy Dan ini pasukannya Kalau dilihat-lihat sih Kok begitu ya bung Kok roket balon semua Yang kelihatan ya Menarik nih ya King ability dibuka Ngambil Inferno Tower Royal champion juga Ngambil X-Bow Bisa dapet Scatter shot Nggak sih Championnya keluar Yang malah ketemu King dong Kalau keluar Sementara Queen-nya Narik Warden-nya Di arah kanan Headhunter diturunin Tapi kena Tesla Sayang sekali boy Ini belum ada Pergerakan lagi ya Belum ada movement ya Kita lihat ya Rocket balonnya Buat Buat ngapain aja nih boy Ini Battle Blim juga Belum dipakai Sementara Queen Jalan ke arah TH Yang harusnya Bisa banget ya Buat ngambil TH Santai-santai aja boy Ada healer Dikasih spell amarah juga Buka Grand Warden Ability juga Jadi aman ya Buat Archer Queen-nya Red Bomb juga Kena healer Tapi aman Masih ada Grand Warden Ability Warden-nya pake Rage Game Queen-nya pake Frozen Arrow King Giant Gauntlet Dan Royal Champion Normal lah ya Rocket balon Mulai diturunin Buat ngambil pinggiran Battle Blim-nya dikirim Buat ke arah Single Inferno Yeti Bomb Kena Skeleton Pasti ya Bisa dapet Inferno-nya sih Udah aman ya Rocket balon Juga mulai pada Diturunin Buat ngambilin Defense-defense Yang ada di pinggir Ya di bawah juga Ada Rocket Balon Boy Mulai bertaburan Ngirim Rocket Balon Ke arah Scattershot Archer Tower Wizard Tower Tesla Dikejar-kejar Royal Champion Itu Eagle-nya Free Hit banget Dari SD bang Ini keliatannya Agak masalah Sih ya Ini hero-nya Lawan Masih hidup Semua loh Emang Queen Ability Ada Spell Bekun juga sih Cuma gak tau ya Durasi juga Udah tipis banget Lawan Queen Aman-aman aja Boy Gak perlu freeze Gak perlu Ability Mukulin tembok Juga jadi masalah Karena Queen-nya pasti Mukul tembok Di luar udah gak ada Bangunan apa-apa lagi Come on Queen Buka Ability ya Biar lebih cepet Dia ngancurin temboknya Di luar juga Masih banyak banget Bangunan sampah Boy Ada King yang jagain Goblin-nya Kena Giant Bomb Scattershot-nya hancur Champion Altar Hancur Rocket Balon Dikirim Ngambil Bangunan luar Sayang banget ya Udah GG Cok Udah GG ini Kalau gak limit sih Mantep ini ya Rata gitu Seru Boy Tapi Udah lah ya Menarik juga serangannya Langsung ngirim emot Kita ketawain dulu Sedikit Boleh lah ya Salah jalan Katanya Yaudah gak masalah Boy Udah GG Dan ya Sakitubai videonya Seperti biasa Tetap semangat Jangan menyerah Dan teruslah Jadi beban klan Cukup sekian Haturnuhun Boy